Intro Hari ini panas terik matahari terasa bisa membakar semuanya Ditambah dengan musik tetangga yang bisa memecahkan telinga Rasaku ingin meninggalkan tempat ini selamanya Bukan untuk mati Tapi aku ingin berada jauh dari kota Malam pun tiba Seperti biasa Rudy selalu menelponku Entah bicara bahasa-bahasi saja Atau kadang juga Membahas hal yang berkaitan dengan sekolah Tapi kali ini Aku sangat bahagia Rasanya tepat sekali ajakan di akhir pembicaraan kita Karena aku juga sudah suntuk Seminggu ada di neraka Rudy mengajakku mendaki sebuah gunung Dan bukan hanya aku saja Tapi sudah ada teman-teman lainnya Ada Martin, Tasya, Yuda, dan Mirna Kami berencana Melakukan perjalanannya besok Tanpa pikir panjang Aku pun setuju dengan ajakannya Keesokan harinya Kami sudah berkumpul Dengan memakai tiga motor Untuk berjalanan ke sana Aku berboncengan dengan Rudy Martin berboncengan dengan Tasya Lalu Yuda bersama Mirna Setelah semuanya siap Kami pun berangkat Kami berkendara sangat kencang saat itu Iya Karena sudah hampir sampai ketujuan Tidak selang lama Aku melihat Yuda mencoba menyalip mobil Yang ada di depan kami Tapi ia mencerempet sebuah truk Dari arah berlawanan Yuda kehilangan keseimbangan Dan menabrak motor Yang dikendarai Martin Yuda yang jatuh duluan Di tengah jalan Terlindas motor Yang kami kendarai Tubuhnya pun remuk Sampai tulang-tulangnya Dan darahnya Mengalir sangat deras Di saat bersamaan Mirna yang satu motor dengannya Terpental ke pinggir jalan Dan tubuhnya menancap Pada sebuah kayu besar Yang sangat lancip Lalu motor Martin oleng Dan jatuh tepat di belakangku Bersama Tasya Truk dari arah belakang Melaju sangat kencang Dan melindas mereka Di saat bersamaan Rudy pun juga kehilangan keseimbangan Saat melindas tubuh Yuda tadi Kami terjatuh Aku melihat elem Rudy terlepas Ia terseret Dan wajahnya terkikis oleh aspal Sampai keluar dari jalan Dan masuk ke dalam lubang galian Aku yang jatuh di tengah jalan Tidak bisa mengendalikan tubuhku Karena sangat sakit rasanya Apalagi tulang kedua tanganku patah Karena untuk tumpuan jatuhku Serta kepalaku Yang terpentur sangat kencang ke aspal Saat aku melihat ke arah jalan Aku seperti melihat malaikat maut Berada di depanku Di saat bersamaan Truk dari arah berlawanan Yang ingin menghindari aku Panik dan banting setir Tapi muatan kayu yang overkapasitas itu Membuat sepatang kayu tidak terlalu besar terpental Menuju ke arahku Dan kayu itu Tepat menghujam bagian wajahku Aku berteriak sangat keras Dan saat tersadar Aku lega Untung ini mimpi Tapi aku belum pernah merasakan sensasi Mimpi seperti ini sebelumnya Apakah Mimpi ini akan terjadi nyata Itulah pertanyaan yang terbesit di otakku sekarang Lak Lak Woi Bengong mulu dari tadi Sontak suara itu memecalamunanku Dengan mimpi buruk yang terus membayangiku Timbul perasaan gelisah dan takut Yang menancap di hatiku Aku tidak ingin mati Aku belum siap Aku masih ingin hidup lebih lama lagi Niatku ingin bercerita tentang mimpi itu aku urungkan Karena dibayang-bayangku Mungkin mereka tidak akan percaya Dan menertawaiku Eh Aku kira sudah sadar Mau lanjut ngelamun lagi sampai besok Atau gimana Ucap Tasya kesal Aku menggelengkan kepalaku Maaf Tasya Lagi banyak pikiran akhir-akhir ini Ucapku Kamu mah setiap hari banyak pikiran Ucap Tasya Ayo keluar Aku sudah siap nih Ucapku seraya menggendong tas Yang dari tadi sudah aku siapkan Aku dan Tasya Memang sangat akrab sejak dulu Memang tidak sedarah Tapi ia sudah seperti keluarga ku sendiri Kami pun keluar dari kosku Dan bergabung dengan yang lain Kami berangkat menggunakan sepeda motor Aku berponcengan dengan Rudy Martin dan Tasya Lalu Yuda bersama Mirna Dalam perjalanan Aku melihat mereka bercanda ria Tertawa Dan terlihat sangat bahagia Aku mencoba menyesuaikan diri Dengan senyum palsuku Aku mencoba percaya Bahwa itu hanya mimpi Dan menenangkan diriku Di setiap detik-detik yang berlalu Tiba-tiba Aku dikagetkan dengan perkataan Rudy Kalau gak salah 15 menit lagi kita sampai Ucap Rudy Seketika Aku melihat ke arah depan Dan betapa kagetnya aku Jalan yang aku lihat sekarang Sama persis dengan apa yang kulihat di mimpiku Perasaan Ini seperti dejavu bagiku Keringatku menata sangat deras Tubuhku gemetar Ingin ku bercerita ke Rudy Tapi mulutku seperti terkunci Ruth Bisa menepi sebentar Aku kebelet nih Ucapku seraya menepuk pundak Rudy Aduh Mau kencing dimana lah Kanan kiri kita hutan loh Jawab Rudy Udah Pokoknya menepi Sekarang Ruth Perintahku Dengan penekanan Berhenti Berhenti Ruth Bentaku Rudy yang kaget Dan bingung Langsung mengurangi laju motor Dan menghentikannya Tasya melihat aku Dan Rudy menepi Dari kejauhan Martin dan Tasya Nampak memutar balik motornya Dan mengampiriku Ada apa Ruth? Lak Tanya Martin Gak apa-apa kok Panggilan alam Selap ingin kencing katanya Jawab Rudy Ya Tunggu sebentar ya Ucapku seraya berjalan Masuk ke hutan Sebelum aku beranjak jauh dari mereka Terdengar suara tabrakan sangat keras Sampai semua orang yang mendengarnya Akan merinding ketakutan Suara apa itu? Tanya Tasya Martin hanya menggelengkan kepalanya Seketika tempat asal suara tabrakan itu Jadi ramai Dan banyak dikeremuni orang Eh Yuda dan Mirna kemana? Tanya Rudy Kayaknya mereka tadi di depan kita Jawabnya Rudy cepat-cepat menghidupkan mesin motornya Dia terlihat sangat khawatir Mungkin yang dipikirannya sekarang Sama seperti isi pikiranku Tanpa pikir panjang Aku pun langsung naik Martin dan Tasya Juga mengikuti kami dari belakang Setibanya di kerumunan Kami menghentikan motor di pinggir jalan Dan seketika itu Suasana mencekam terasa di sisiku Rudy berlari ke arah kerumunan Dan diikuti Martin dan Tasya Aku hanya terpaku di tempat Dengan rasa takut menjalar di seluruh aliran darahku Dan di pikiranku hanya satu Ini sangat-sangat buruk Tiba-tiba dari kerumunan Terdengar Tasya berteriak sangat isteris Sontak mendengarnya saja Sudah membuat sekujur badanku terkulai lemas Aku bisa merasakan Yang dilihat mereka sama seperti yang aku lihat di mimpiku Aku tidak tahu ini benar akan terjadi Hatiku benar-benar hancur saat itu Martin terlihat Berusaha menenangkan Tasya Ia memeluknya erat Dan mengelus-elus punggungnya Agar membuatnya tenang Sedangkan Rudy marah pada dirinya sendiri Ia merasa seolah paling bersalah Karena ia yang memiliki ide liburan ini Polisi dan ambulan Bergiliran datang ke tempat kejadian Salah seorang polisi Langsung menanyai salah satu saksi kecelakaan Mayat Yuda dan Myrna Langsung diamankan Dan dibawa ke rumah sakit Setelah itu Polisi membubarkan para masa yang berkerumun Rudy berjalan ke arahku Tatapannya kosong Dan sesekali air matanya menetes Ayo kita pulang Ajak Rudy Yang langsung menaiki motornya Rudy memutar motor Dan mengubah rute perjalanan kita kembali ke Jakarta Di dalam perjalanan pulang itu Hanya perasaan sedih yang tergambar di wajah mereka Di sisi lain aku bimbang Aku ingin membicarakan mimpi itu kepada Rudy sekarang Tapi tidak Ini waktu yang tidak tepat Setibanya di Jakarta Kami pulang ke rumah masing-masing Aku langsung menuju kamarku Dan merebahkan badan Perasaanku sangat kacau Apakah aku masih bermimpi? Gumamku Tapi setiap kali aku mencoba bangun Yang kulakukan hanya sia-sia Beberapa kali aku mencoba menghubungi Rudy Tapi tidak diangkat olehnya Mimpi dan kejadian naas itu Terus mengantuhiku Itu membuatku tidak bisa Memejamkan mata semalam penuh Sampai alarmku berbunyi Ini sudah jam 5 pagi Aku beranjak dari kasurku ke arah dapur Untuk membuat sarapan Saat sedang mengiris bawang Tiba-tiba Ada sebuah bayangan potongan-potongan Kejadian yang terlintas di pikiranku Bayangan itu Sangat mengerikan Seperti gambaran tentang Martin Yang akan menjemput ajalnya Aku berjalan ke arah dapur Mataku sayu Badanku lemas Semalaman Aku tidak tidur Aku mencoba membuat sarapan Untuk mengisi perutku Yang sedari tadi berteriak meminta makan Di saat aku sedang dikuasai oleh lamunanku Tanpa aku sadari Aku mengiris bawang dengan sangat cepat Teriaku Saat jariku tersayat pisau Saat aku melihat darah itu Ini Aku lagi di halte Disini berisik Gak kedengeran Iya Ini aku mau ke rumahmu Motorku rusak Gak tahu kenapa Martin sedang berbicara Dengan seseorang dalam telpon Tiba-tiba Terjadi sebuah kecelakaan Peruntun di depan Martin Mobil yang melaju kencang Menyerempet sebuah minibis Mobil itu kehilangan kendali Dan masuk ke jalan berlawanan arah Hingga tertabrak mobil lainnya Martin tidak berlari dari posisinya Dia malah merekam kejadian itu Dengan ponselnya Dia tidak sadar Mobil itu akan meledak Mobil itu Akhirnya pun meledak Roda mobil itu terpental Ke arah Martin Dan mengenai kepalanya Mataku tiba-tiba buram Aku sangat isteris Dan ketakutan Hingga bergerak mundur Sampai badanku terpentok di dinding Dengan tangan gemetar Aku meneku HPku Yang ada di saku celana Dan segera menelpon Martin Martin Dengerin aku Segera pergi dari sana Sejauh mungkin kamu bisa Ucapku Ah Maksudmu apa sih? Ini aku lagi di halte Sebentar lagi Bis juga datang Ucap Martin Please Jangan banyak tanya Mar Dengerin Sekarang Kamu harus percaya sama aku Kamu harus menjauh dari halte itu Sekarang juga Ucapku Apa sih? Aneh? Gak jelas? Jawab Martin lagi Tak disangka-sangka Terdengar suara tabrakan Dari tempat Martin Martin Cepat Cepat Bentaku Sebentar Sebentar Martin pun menutup telponnya Sialan Gumamku Yang muak dengan Martin Karena tidak mendengarku Aku mencoba hubungi dia lagi Berkali-kali Dan terus direjek olehnya Aku menendang meja dapur Yang ada di depanku Beberapa menit kemudian Aku baru kupikiran Oh iya Rudy Aku mencoba menelpon Rudy Dan ternyata Langsung diangkat olehnya Rud Jemput aku sekarang di kosku Martin sedang dalam bahaya Rud Kita harus segera menolongnya Ucapku di telpon Tanpa pikir panjang Rudy pun mau Dan segera bergegas ke tempatku Aku langsung keluar Dan menunggu di depan Perasaanku sangat panik Aku khawatir Aku akan terlambat Beberapa menit kemudian Akhirnya Rudy datang dengan mengendari motor Ayo Ikut aku ke halte Ucapku Tanpa bahasa basi Kita langsung bergegas Menuju tempat Martin Tapi setibanya di sana Kami melihat banyak orang bergerumun Banyak media Dan juga polisi Aku berlari ke arah halte itu Dan menerobos garis polisi Rudy pun mengikutinya Aku tidak memperdulikan Saat diteriaki banyak polisi Sampai aku Membuka sebuah jasad Yang sudah diselimuti Aku tersedak kaget Ternyata Itu benar Martin Rasa linu Menjalar di sekujur badanku Aku mengalihkan pandanganku Dari mayat Martin Dan seketika muntah Kepalanya hancur Sampai terlihat lapisan dalamnya Serta darah Yang sangat banyak itu Membuatku sangat mual Polisi menangkap aku dan Rudy Mereka membobongku Keluar area garis polisi Badanku benar-benar lemas Air mata tidak terbendung Membanjiri palipisku Rudy Menuntunku ke sebuah kursi Kenapa Dia tidak mengikuti perkataanku Kenapa Kenapa Ucapku kesal Tenang Tenang Bukan cuma kamu yang kehilangan Ucap Rudy seraya memeluku Aku menangis cukup lama Dan membuat mataku lebam Sampai pada akhirnya Aku pun terdiam Dan melepas pelukan Rudy Kita Kita semua akan mati Ucapku seraya menatap tajam Rudy Rudy terlihat eran mendengar itu Maksud kamu apa Ucap Rudy Ingat Saat kematian Yuda dan Mirna Kita semua Harusnya mati disana Ucapku kepada Rudy Ngomong apaan sih Ngaco kamu Bentak Rudy Terserah Mau percaya atau tidak Kita semua harusnya mati disana Ingatkan Aku bilang mau kencing Saat itu Saat itu Aku tidak Atau lebih tepatnya Belum tahu kejadian di mimpiku akan benar nyata Menurutmu Aku benar-benar kebelet saat itu Tidak Ruth Itu semua karena rasa takutku Tentang mimpi dan kecelakaan di tempat itu Ceritaku kepada Rudy 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 terus terdiam Dan sepertinya bingung Tentang apa yang aku katakan Emang Ini sudah dipercaya Tapi Sekarang terserah kamu Aku ikut Aku belum siap mati Ucapku Tunggu Tunggu Aku masih belum bisa percaya Tapi Kalau aku pikir lagi Bagaimana bisa Kamu tadi menelpon aku Dan memintaku menjemput kamu Dan segera kesini Ucap Rudy Ya karena aku tahu Ruth Martin Akan menerima bencana buruk Jawabku Rudy terdiam beberapa saat Sebelum melanjutkan pertanyaannya Kenapa Sekarang hanya Martin Bukan Tasya Aku Atau kamu Tanya Rudy Tidak tahu Aku Semacam bisa melihat bayangan Dan menakutkan Sebelum kejadian-kejadian buruk Yang menembah kita Jawabku Coba Cerita bagaimana kejadian Saat kita mati di mimpimu Tanya Rudy lagi Maksud kamu Tanyaku Coba Sedikit ceritakan Apa yang kamu lihat Sebelum hari itu Rudy menyuruhku mengingat mimpi itu Dan aku menceritakan semuanya ke Rudy Detail kejadiannya dari awal Coba pikir Bukankah ini semacam urutan Yuda Mirna Martin Aku terkejut mendengar itu Aku baru sadar Bahwa mungkin benar yang dikatakan Rudy Berarti Sehabis ini Tasya Rudy memotong omonganku Aku segera menghubungi Tasya Tapi sialnya Tasya tidak mengangkat telepon dariku Kita Harus ke rumah Tasya sekarang Ucapku seraya berdiri Dan mengajak Rudy Seperti biasa Hari ini cuaca sangat panas Mentari yang berada di atas kepala Membuat keringatku menetes begitu banyak Si Si Woi Aku terkejut mendengar itu Ngelamun terus kamu dari tadi Kita sudah sampai nih Ucap Rudy Aku baru sadar sekarang Kalau sudah berada di depan rumah Tasya Ayo kita masuk Ajaku Selang beberapa menit kami menunggu Tasya keluar dengan wajah lesu Dan mata yang terlihat lebam Seperti baru selesai menangis Mungkin Dia sudah melihat berita kejadian di halte tadi pagi Kita Turut berduga ya Tas Ucapku sambil memeluknya Kematian Sudah pasti terjadi sih Aku gak apa-apa kok Aku ikhlas Semoga Ia tenang disana Ucap Tasya sembari melepas pelukanya Ayo masuk Tambahnya lagi Duduk dulu Ruth Si Aku ambil es dulu Kata Tasya Setelah beberapa menit menunggu Tasya datang membawa tiga gelas es teh Inisiatif Rudy Langsung memulai pembicaraannya Jadi Gini Tas Kita sampingkan dulu Kesedihan kita Kehilangan Martin Kita kesini Mau ngasih tahu kamu Kalau kita Semuanya sebenarnya sudah mencurangi kematian Ucap Rudy Apa Maksud kamu apa Ruth Tanya Tasya memotong pembicaraan Rudy Agak susah jelasinya Pokoknya Inti dari semua ini Kita sekarang sedang diburu malaikat maut Ucap Rudy seraya meneguk es tehnya Ngomong apa sih Ruth kamu Ngelantur gak jelas Balas Tasya dengan nada marah Tenang Tas Ini emang sedikit susah Untuk dipercaya Tapi Coba dengerin aku dulu Bener kok kata Rudy Kita emang Seharusnya sudah mati Kamu ingat Kejadian Yuda dan Mirna Kita semua sebenarnya mati disana Ucapku kepada Tasya Tasya hanya terdiam Dan menatapku Aku menyambung lagi pembicaraannya Malam Sebelum kita berangkat ke Bandung Aku bermimpi kita semua mati Aku pertama Menganggap itu hanya mimpi biasa Tapi Setelah sampai di jalan itu Aku melihat beberapa tanda-tanda Yang sama persis seperti di mimpiku Lalu aku ketakutan Dan meminta Rudy Untuk menepi Dengan alasan kebelet Beberapa menit kemudian Tau kan bagaimana kejadiannya Ceritaku Udah gak waras ya kalian berdua Ucap Tasya Kita kesini Berusaha melindungi kamu Coba pikir Mungkin Aku diberi kemampuan seperti ini Karena Ada tujuan tertentu Dari sang pencipta Mungkin Ia masih ingin kita hidup Sambungku lagi kepada Tasya Tasya terdiam sebentar Lalu tertawa Mending Kalian pulang sekarang Aku mau siap-siap Habis itu ke rumah duka Aku tidak peduli Dengan yang kalian bicarakan Kematian itu mutlak Jika benar aku seharusnya mati saat itu Aku pilih mati Ketimbang mencuranginya Seperti kalian Ucap Tasya seraya berdiri Dan mengusir kami Tapi aku dan Rudy Tidak langsung beranjak Dari rumah Tasya Kami memutuskan Untuk bersembunyi Dan membuntuti Tasya 15 menit kemudian Tasya keluar rumah Dengan setelan rapi Dan menaiki motor metiknya Tasya mengendari motornya Ke arah rumah Martin Kami pun mengikutinya Dari belakang Beberapa menit kemudian Kami sampai di rumah Martin Tasya pun turun dari motornya Dan mengikuti pemakaman Martin Ternyata Keluarga Martin Menyagerakan jenazahnya dikebumikan Aku mengajak Rudy Untuk turun juga Dan mengikuti iring-iringan jenazah Martin tersebut Setelah jenazah Martin dikebumikan Dan semua orang sudah meninggalkan Liang kuburnya Aku dan Rudy Masih tinggal dan menunggu Tasya Karena Tasya Juga masih disini Tapi di tengah orang-orang Berjalan meninggalkan kuburan Aku disenggol oleh seseorang Saat melihat wajah orang itu Aku tersedak kaget Karena orang yang menyinggolku tadi Adalah Martin Jangan lari Jangan lari Ucapnya Liri Seraya menengok ke arahku Aku benar-benar ketakutan Hingga mundur dan menabrak Rudy Sih Kamu kenapa? Tanya Rudy kepada aku Gak apa-apa, Ruth Jawabku ragu Maaf, Kak Gak sengaja Ucap seseorang yang menabrakku Tidak Bagaimana bisa? Tadi Benar-benar Martin yang tiba-tiba muncul di hadapanku Ucap batinku Aku hanya terdiam Dan tidak menggubris perkataan orang itu Rudy tiba-tiba menyenggolku Dengan maksud memberitahuku Bahwa Tasya Sudah beranjak dari makam Martin Kami pun mengikutinya Sampai pulang ke rumahnya Dengan selamat Setelahnya Rudy yang menyadari bahwa Aku masih sangat terpukul dan ketakutan Mengajakku untuk istirahat sebentar Ke rumahnya Dan menenangkan diri Kamu Mau minum apa sih? Tanya Rudy Terserah, Ruth Jawabku Sebentar ya Ucap Rudy seraya pergi Mengambil minuman Kini Aku sendirian di ruang tamu rumahnya Ini baru pertama kalinya Aku ke rumah Rudy Rasanya aneh Rumah sebesar ini Hanya ditinggali dia sendiri Katanya Ayah ibunya pergi keluar kota Aku beranjak dari dudukku Dan ingin melihat-lihat isi rumahnya Aku melihat foto dia Dan orang tuanya saat ia masih kecil Mungkin foto itu diambil ketika usianya mungkin 5 tahun Saat sedang asik melihat ruangan itu Aku dikejutkan oleh suara minta tolong Dari dalam sebuah ruangan Walaupun takut Aku berusaha untuk mendekati ruangan itu Dan mendekatkan teling aku ke pintu Tapi aku tidak mendengar apapun lagi Aku mengabaikan suara itu Dan beranjak pergi dari depan ruangan itu Tapi aku dikejutkan lagi oleh suara ketukan pintu Yang sangat cepat Seperti ia sedang memanggilku Aku mencoba mendekati lagi Dan melihat isi ruangan itu dari lubang kunci pintu Aku dimana? Tanyaku kebingungan Aku melihat pasangan suami istri Sedang asik berlibur di sebuah pantai Lalu ada seorang anak yang berlari ke arah mereka Mereka seperti sedang asik berbincang-bincang Tapi aku tidak mendengar sama sekali Anak itu menuju ke arahku Dan mereka pun ikut menoleh Aku baru sadar itu Rudy Saat masih kecil Dan orang tuanya Ini semacam bayangan tentang masa lalu Saat sedang kebingungan Karena mereka menatapku Ada seorang perempuan dari belakang melewatiku Perempuan itu mengenakan pakaian serba hijau Dan pakaiannya terlihat sangat kuno Saat aku mencoba mengikutinya Tiba-tiba Ada yang memegang tanganku Tangan yang sangat hitam Dengan kuku yang sangat panjang Mencengkeramku Saat aku mencoba menoleh ke arahnya Aku melihat wajah yang sangat menyeramkan Aku sangat takut Dan berteriak sekeras mungkin Si Si Sadar si Aku mendengar suara Rudy memanggilku Tapi aku masih ketakutan Dengan apa yang barusan kulihat Saat aku sadar itu Benar Rudy Aku langsung refleks memeluknya Aku tidak tahu apa yang barusan aku lihat Atau apa yang mau ditunjukkan padaku Karena itu sangat menyeramkan Rudy menuntunku Ketempat duduk Dan menyuruhku tenang Dia juga memberiku segelas es jus Untuk menghilangkan dahagaku Kamu kenapa tadi? Apa kamu melihat sesuatu lagi? Tanya Rudy Aku menggelengkan kepalaku Dan tidak menjawab pertanyaan Rudy Ya sudah Yang penting Kamu tenang dulu Nanti kalau sudah bisa cerita Cerita saja Ucap Rudy Aku diam Dan berpikir Apa yang barusan terjadi padaku Selang beberapa menit Aku baru ingat Kalau aku ingin cerita ke Rudy Tentang kejadian di kuburan tadi Ruth Tadi Kamu melihat Martin gak di kuburan? Tanya aku kepada Rudy Apa? Martin? Jawab Rudy Udah ya Emang berat Tapi kamu harus ikhlas Jawab Rudy lagi Bukan itu maksudku Ruth Aku tadi Melihat Martin berjalan Di tengah rombongan pelayat Dan menyegolku Ucapku kepada Rudy Mana ada sih? Ngimpi kamu ya? Jelas-jelas tadi orang lain Tau dia juga sudah minta maaf Kamu sih Malah ngelamun tadi Jawab Rudy Serius Ruth Aku yakin Aku tadi melihat Martin Dan Tadi dia juga sempat ngomong ke aku Jangan lari Entah apa maksudnya Aku juga tidak tahu Ruth Jawabku kepada Rudy Rudy hanya diam Dan melihat mataku Setelah semua yang terjadi Kamu masih gak percaya Kamu kira mengada-ada Jawabku emosi Terus apa hubungan kata-kata Martin Dengan semua ini? Tanya Rudy Tidak tahu Ruth Aku juga masih memikirkan itu Tapi aku curiga semua ini Terjadi bukan sebuah kebetulan Atau bukan karena takdir Ucapku Mending Sekarang aku antar kamu pulang ya Kamu istirahat yang cukup Suruh Rudy Di malam harinya Kenapa Malam ini terasa sepi Bahkan Tetangga samping kamarku yang biasanya ramai Tak bersuara sama sekali Ah Mungkin mereka lagi pergi jalan-jalan Lagipula Kalau suasana sepi seperti ini Kemungkinan Aku bisa tidur nyenyak Ucapku dalam hati Aku langsung merebakan tubuh di kasur Tapi setiap kali aku mencoba Memenjamkan mata Kejadian-kejadian naas itu Selalu muncul di bayanganku Tiba-tiba Suara alarm jamku Berbunyi mengagetkanku Aku langsung bangun dan memengatikannya Kenapa Alarmku berbunyi Aku tidak pernah menyetelnya Jam 9 malam Pikirku Udahlah Aku mungkin lupa Kumamku Aku mencoba Memenjamkan mataku lagi Tiba-tiba Ada sesuatu yang menarik selimutku Hingga membuatku tersentak kaget Lampu di kamar pun Tiba-tiba mati Ditambah suara gaduh Dari bawah kasurku Jantungku berdetak-tak beraturan Dibarengi dengan Hembusan nafas yang memburu Suara gaduh itu pun Berhenti Dan lampu kamarku Menyala lagi Aku langsung lari Keluar kamarku Aku mencoba Mengetuk pintu kamar Tetangga sebelahku Tapi Sama sekali Tak ada respon dari mereka Sial Umpatku seraya memukul pintu Tiba-tiba Semua lampu mati Aku terdiam beberapa saat Dan mengatur nafasku Apa maumu? Silahkan bunuh aku Aku tidak takut Lebih baik Aku mati Daripada harus melihat Teman-temanku terbunuh Seperti itu Kenapa? Hah? Kenapa harus aku yang melihat Semua ini? Teriaku dibarengi Dengan air mata Yang menetes di bibiku Udah gila kamu ya Siapa yang mau membunuhmu? Terdengar suara dari belakangku Aku menoleh ke belakang Rudy? Pikirku heran Kenapa Rudy ada di sini? Rudy terlihat berbeda Ia menatapku Seperti ingin menerekamku Perlahan Dia bergerak mendekatiku Badanku terpaku Mulutku seolah terkunci Jantungku berdebar Semakin kencang Rudy mendekatkan wajahnya Ke wajahku Aku ketakutan dibuatnya Rasaku ingin mendorongnya Tapi Ada sesuatu yang mengekangku Jangan lari Semua akan sebanding Tiba-tiba Aku teringat akan Tasya Dan kurai HP yang ada di meja Tasya Tujuh panggilan tidak terjawab Tasya Aku langsung menelpon balik Tasya Tapi tidak ada responderinya Angkat dong, Syah Angkat Pikirku cemas Ayo, Syah Angkat, Syah Ucapku setelah berkali-kali mencoba Rudy Aku harus menelponnya Ruth Apa Tasya menelponmu? Aku ketiduran Tasya menelponku berkali-kali, Ruth Saatku telpon balik Tidak ada responderinya Aku khawatir, Ruth Jika terjadi apa-apa dengannya Ucapku dalam telpon Rudy hanya diam Dan terdengar lirih Ada beberapa orang yang sedang menangis Ruth Siapa itu yang menangis, Ruth? Kamu ada di mana? Tanya aku Ruth Ruth Jangan diam dong Kamu makin membuatku khawatir, tau nggak? Ucapku Tasya Si Tasya Tasya meninggal Ucap Rudy Untuk kesekian kalinya Teman-temanku mati dengan tragis Dalam kondisi tidak wajar Maya Tasya yang ditemukan di kamar mandi Mati karena sengatan listrik Yang membuat tubuhnya menghitam seperti arang Suara tangisan dari keluarga dan kerabatnya Membuat diriku semakin masuk dalam lubang kesedihan Aku keluar dari rumah Tasya Dan duduk menyendiri Untuk menenangkan diri Kenapa Dan apa yang sebenarnya terjadi Kenapa semua ini menimpahku Ucapku dalam hati Rudy datang mengambiriku Dan duduk di sampingku Ia mencoba menenangkanku dengan caranya Tapi aku sama sekali tidak merasa lebih baik Bagaimana bisa aku tenang Melihat kematian peruntun teman-teman terdekatku Dan jika aku mendengar telepon dari Tasya Mungkin kejadian ini bisa berubah Dan aku bisa menyelamatkannya Aku ingin sendiri Ruth Ucapku memohon padanya Rudy paham Ia menganggukkan kepalanya Lalu pergi meninggalkanku sendiri Aku merasa bersalah di setiap kematian Memang sosok yang ramah Seria Dan sangat baik kepada semua orang Rasanya tidak wajar bukan Kalau dia meninggal dengan cara seperti ini Ucapnya Aku langsung mengalihkan pandanganku kepadanya Oh iya Kita belum kenalan Aku Saudaranya Tasya Ucap wanita itu Seraya menyedorkan tangannya Namaku Sela Temannya Jawabku Sela ya Sela Sela berarti Benar Kamu yang ada di tulisan ini Sambungnya Apa itu? Tanyaku penasaran Perempuan itu memegang tanganku Dan memberikan sebuah kertas yang terlipat Aku Menemukan ini di kamarnya Dia menulis sesuatu di sini Ucap perempuan itu Itu Apa isinya? Tanyaku penasaran Kurasa Kamu harus membacanya sendiri Jawabnya Aku hanya diam kebingungan Lalu ia bicara lagi Aku Masuk dulu ya ke dalam Oh iya Aku tak tahu apa Yang sebenarnya terjadi Kepada kalian Dan apa yang telah kalian lakukan Tetap hati-hati ya Dan Kalau butuh bantuan Temui aku Ucap perempuan itu Perempuan itu berlalu meninggalkanku Bersama dengan kertas yang tergenggem di tanganku Aku sangat frustasi Pikiranku Hatiku Semua semakin kacau Aku merasa jika aku sempat ke sini Jika aku dengar suara telepon itu Maka kejadian ini tidak akan menerima sahabatku Sebenarnya apa yang ditulisnya Pikirku seraya melihat kertas itu Perlahan Aku membuka mataku Pandanganku sedikit buram Kepalaku terasa pusing sekali Mungkin ini efek karena aku kurang tidur akhir-akhir ini Pandanganku Perlahan membaik Aku melihat ke kanan dan ke kiri Sudah ada infus yang terpasang di lenganku Dan aku melihat Rudy tertidur di belangku Aku dimana? Tanyaku yang membuat Rudy terbangun dari tidurnya Syukur Kamu udah siuman Tadi Kamu tiba-tiba pingsan Jadi Kami membawamu kesini Ucap Rudy Apa? Pingsan? Tanyaku sembari mengingat apa yang terjadi Iya Kamu tiba-tiba pingsan Di tengah pengajian Ucap Rudy lagi Aku terdiam Karena kepalaku masih sedikit pusing Tiba-tiba Aku ingat sesuatu Tasya Aku mencoba mencari tulisannya di sekitarku Ruth Apa kamu lihat kertas yang ku bawa tadi? Tanyaku Tenang sih Ini kan Tadi aku menemukan ini tergeletak di sebelahmu Ucap Rudy Sambil menunjukkannya kepada aku Aku langsung mengambil kertas itu dari tangan Rudy Ruth Apa kamu sudah membacanya? Tanyaku Belum Kata mbak-mbak tadi itu Untukmu Jadi aku gak berani baca Ucap Rudy Syukurlah Pikirku Bukannya aku tak ingin Rudy mengetahuinya Atau tidak percaya dengan Rudy Aku hanya ingin tahu maksud Tasya menulis ini Ruth Kita pulang saja Badanku sudah gak enak Ucapku Tapi sih Kamu kan baru sadar Ucap Rudy Serius Ruth Ayo kita balik Suruhku lagi Gini aja Aku panggil dokter dulu ya Untuk memastikan keadaanmu Ucap Rudy Rudy keluar memanggil dokter Dan kembali ke ruangan bersama dokter yang akan memeriksaku Dokter itu pun mengatakan aku boleh pulang Serta mencabut infusku Tunggu ya sih Aku urus administrasinya Ucap Rudy Sembari menunggu Rudy Aku berjalan keluar rumah sakit Tak lama berselang Rudy pun datang Sih Mau aku antar kemana Ke kosan Atau nginep di rumahku dulu Ucap Rudy Ah Ke kosan aja Ruth Jawabku Rudy mengendarai motornya Ke arah kosanku Yang berjarak beberapa kilometer Dari rumah sakit Di tengah perjalanan Aku melihat seseorang Mengenakan pakaian hijau Sedang menatap ke arahku Tapi aku tak memperdulikan hal itu Aku hanya ingin sampai ke kosan Dengan cepat Agar aku bisa cepat membaca surat ini Akhirnya Kami sampai di kosku Rudy hanya mengantarku sampai depan kos Dan langsung pulang ke rumahnya Aku segera masuk ke kamar Dan meletakkan barang-barangku Lalu mencuci muka dan kakiku di kamar mandi Aku langsung duduk di atas kasur Dan membuka tulisan itu Tulisan itu berisi Jika kamu Membaca ini Berarti aku benar-benar sudah mati Saat kamu datang ke rumahku Dan berkata tentang kematianku Awalnya Aku tidak mempercayainya Karena itu terlihat seperti Pualan belaka Tapi setelah pulang dari makam Martin Aku mengalami beberapa hal yang sangat ganjal Setiap langkah kakiku Selalu terasa sedang diiringi langkah seseorang Aku tidak tahu harus cerita ini atau tidak Bingung harus cerita sama siapa Aku sangat takut Tapi aku masih penuh keraguan Dan benar-benar ingin memastikan itu Saat aku menulis ini Aku merasa ada yang sedang mengawasiku dari luar Mungkin benar kamu Diberikan kemampuan ini Karena ada maksud tertentu Dan yang perlu kamu tahu Ada seseorang yang benar-benar melihatku tajam Saat aku berjalan dari kuburan ke rumah Martin Dan aku yakin itu Benar-benar orang Bukan hantu apalagi malaikat Benar-benar seseorang perempuan Yang mengenakan pakaian serba hijau Ia Seperti sedang menetapku Dan mengucapkan sesuatu Layaknya mantra-mantra tertentu Aku tidak tahu Apakah itu mantra atau apapun itu Tapi aku merasakan tatapan itu Seperti ingin menikamku Dan mungkin itu Ada hubungannya dengan kecelakaan itu Dan semua yang telah kita lalui Aku tidak tahu harus bagaimana Aku sudah siap Menerima akibat dari semua ini Maaf Aku sempat tidak mempercayaimu Maaf atas kejadian di rumahku Kamu tetap sahabat terbaikku Sheila Setelah membaca tulisan itu Aku menangis berlangsung lama Hingga mataku sembab Aku mengingat dan menyadari sesuatu Perempuan Bajo hijau Pikirku Aku mencoba mengingat-ingat kembali Benar Mungkin itu sama persis dengan apa yang aku lihat di jalan tadi Dan Dibayanganku Saat masa kecil Rudy Apa maksud semua ini? Kenapa ada Rudy dalam mimpi itu? Dimana aku? Apa ini mimpi? Tanyaku dalam hati Tiba-tiba Ada seorang wanita berdiri di sampingku Kamu Tidak sedang bermimpi Orang sepertimu Tak akan bisa membedakan mimpi dan kenyataan Ucap perempuan itu Kamu siapa? Kenapa kamu? Ucapku Kata-kataku terhenti Saat aku melihat wanita tadi menghilang Tiba-tiba Ada yang menyenggolku dari belakang Dan membuatku terjatuh di pasir Aku pun berteriak Lalu aku teringat Akan kejadian yang tergambar waktu itu Sama dengan yang aku alami saat ini Aku pun merasa takut Aku melihat Rudy dan orang tuanya Aku pun bangun dari tempatku Dan mendekat ke tempat Rudy berada Tak lama berselang Datang seorang perempuan Dengan penampilan kuno Serta warna baju yang dominan hijau Mereka terlihat mengobrol dengan santai Aku mencoba mendengarkan obrolan mereka Maaf leh Ibu Bukannya gak sayang Ibu cuma mau kamu hidup lebih baik Bersama mereka Kata wanita itu Rudy kecil terlihat sedih dan menangis Ibu berbaju hijau itu memeluknya Setelah itu Rudy diserahkan kedua orang tua Yang akan mengasuhnya Ibu kandung Rudy Atau wanita berbaju hijau tersebut Berjalan meninggalkan Rudy Dan kedua orang tuanya Dia berjalan ke arahku Aku takut ketahuan Aku berlari ke arah hutan Hingga kakiku tersandung akar Dan jatuh lalu pingsan Saat aku tersadar Sudah berada di dalam sebuah rumah Dengan tubuhku yang terikat Sangat kuat di kursi kayu Aku melihat ke samping kiri dan kananku Ada tiga orang yang diikat bersamaku Dengan ini Aku persembahkan tiga tumbal terbaik Dan juga satu raga muda Istimewa untukmu sang ratu Ucap wanita berbaju hijau Yang tadi aku lihat Dan dia bersama beberapa orang yang mungkin rekanya Tiba-tiba Wanita itu mengangkat celurit Dan mengarahkannya Ke laki-laki yang diikat di kursi di sampingku Dengan cepat Celurit itu menebas lehernya Aku berteriak isteris Dan menangis ketakutan Sambil merontak agar ikatanku terlepas Tapi usahaku sia-sia Bahkan tali ini Malah terasa semakin kencang Wanita itu menebas leher orang kedua Aku hanya bisa berteriak Isteris karena ketakutan Berhenti Jangan lakukan itu Ucapku seraya menangis terbata-bata Wanita itu tak mendengarku Atau merasa kasihan Ia mengangkat celuritnya lagi Dan menebas orang ketiga Yang terikat di sampingku Aku hanya bisa menutup mata dan menangis Tubuhku terasa sangat lemas Aku mencoba mengumpulkan sisa tenagaku Dan berteriak meminta tolong Terdengar suara gedu dari luar rumah ini Bakar 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 Terdengar sangat ramai sekali Kita Harus menyelesaikan ritual ini secepatnya Ucap wanita itu Tak berselang satu detik Orang-orang berhasil mendubrak pintu Dan langsung memukul wanita itu Serta orang-orang yang bersamanya Mereka juga melepaskanku dari ikatan tali Mereka Lalu menyeremkan minyak ke orang-orang itu Dan membakar mereka hidup-hidup Perasaanku bercampur aduk Antara lega Karena selamat Dan juga merasa syok karena kejadian ini Sementara itu Aku melihat Rudy kecil menangis Di antara kerumunan warga Tiba-tiba Ada sesosok perempuan yang mendekatiku Dan teriak sangat keras di telingaku Bangun Bangun Aku yang kaget Dan terbangun dari tidurku Mencoba menyelaraskan lafas Dan detak jantungku Apa yang sebenarnya aku lihat tadi Apa maksud dari semua ini Gumamku Suara klakson motor mempecah lamunanku Aku langsung beranjak dari tempat tidurku Dan keluar untuk mengecek siapa yang datang Baru bangun sih Tanya Rudy sambil tersenyum Eh, ternyata kamu, Ruth Aku kira siapa Rajin banget kamu Jam segini udah ke tempatku Ucapku Jam segini gimana? Ini sudah jam sembilan Kamu gak liat matahari sudah terang-benderang Kamu ngelindur, Neng Bangun kenapa? Ledek Rudy Sambil menertawakanku Iya Iya Akhir-akhir ini Aku capai sekali, Ruth Jadi agak gak connect deh Jawabku Z, ayo Kita pergi jalan-jalan Refreshing otak Kemana kek Biar kita sedikit santai Dan bisa sedikit mengubati kesedihan Yang kita alami akhir-akhir ini Ucap Rudy Iya, oke Aku siap-siap dulu ya Tungguin Jawabku Mungkin jalan-jalan sebentar Bisa membuatku lupa Dengan apa yang terjadi Pikirku dalam hati Singkat cerita Kita berdua berhenti di sebuah kafe Kita makan dulu sih Laper Ajak Rudy Aku hanya menganggukan kepalaku Kami masuk ke dalam kafe Dan memesan beberapa makanan dan minuman Aku dan Rudy Mengobrol panjang lebar Termasuk tentang libur sekolah yang hampir selesai Makanan yang kami pesan pun datang Dan menghentikan obrolan kami Setelah makan Aku dan Rudy saling diam Hingga tiba-tiba Ia memulai pembicaraan Kapan giliran kita sih? Mungkin Habis ini aku Yang mati tertabrak truk Ucap Rudy Stop Rudy Stop Gak lucu ngerti gak? Ujarku memotong ocehan Rudy Maaf sih Aku cuma Rudy pun terdiam Dan menundukkan kepala Suasana menjadi hening seketika Oh iya Aku boleh bertanya kepada murud Tanya aku memecah khaningan Iya Tanya aja Jawab Rudy Tapi jangan marah ya Ucapku Iya Santai aja Jawab Rudy Aku Mau tanya tentang keluarga murud Tanya aku ragu Maksudmu sih? Tanya Rudy Maksudku Ayah dan ibumu Tanya aku Kan kamu tahu Bapak ibuku kerja di luar kota Jawab Rudy Aku mengalah nafas dan berkata Itu Bapak ibu kandungmu Tanya aku lagi Rudy pun tersedak kaget Mendengar pertanyaanku Apa? Maksudmu? Tanya Rudy Ya itu maksudku Jawabku Dari mana kamu tahu Kalau aku ini anak angkat Aku kan belum pernah cerita kepada siapapun Jawab Rudy Bukan siapa-siapa Rudy Aku cuma Dengar-dengar saja Makanya aku nanya kamu Ucapku seraya menutup-nutupi Bahwa aku tahu dari penglihatanku sendiri Rudy pun terdiam Dan menundukkan kepala Seolah sedang menahan air matanya Aku malah jadi merasa bersalah Menanyakan hal itu kepada Rudy Suasana pun hening beberapa saat Maaf, Rudy Apa itu Menyinggung perasaanmu? Tanya aku kepada Rudy Tidak sih Tidak apa-apa kok Bukan salahmu Menanyakan hal ini Aku Hanya teringat dengan masa kecilku Dengan orangtuaku Jawab Rudy Mendengar perkataan Rudy Aku terdiam Dan merasa sangat bersalah Tiba-tiba Rudy mengajakku pulang Setidaknya Aku sekarang tahu Kalau Rudy bukan anak kandung Dari bapak dan ibunya saat ini Dan itu Berarti mimpiku tadi malam Benar adanya Rudy mengantarkanku ke kosan Sesampainya di kos Aku meminta maaf lagi kepada Rudy Tapi Rudy hanya tersenyum dan pergi Aku tahu Rudy pasti sangat sedih Dengan apa yang ku tanyakan tadi Setelah Rudy tak terlihat Tiba-tiba HP ku berdering Halo Halo Z Apa kabar Ucap suara itu Maaf Ini siapa ya Tanya aku Aku Saudaranya Tasya yang waktu itu Jawabnya Oh Ada perlu apa kak Tanya aku Gak ada apa-apa kok Cuma ingin tahu Kalau kamu baik-baik saja kan Tanyanya Eh Gini sih Sebenarnya Kakak ada kenalan Katanya pernah mengalami kejadian Yang hampir mirip Sepertimu Dan dia Tahu bagaimana cara Menyelesaikan itu semua Ucapnya Eh Beneran kak Tanya aku Beneran sih Tapi Dia sekarang lagi di luar kota Tapi aku udah tahu kok Caranya Dia tadi mengajariku Ucapnya Kakak Sekarang dimana Bisa ketemu gak sekarang Ucapku Kakak Lagi di kafe Mau ketemu sekarang Jawabnya lagi Oke kak Aku kesana sekarang ya Jawabku Iya sih Hati-hati di jalan ya Tutupnya Sesampainya di kafe Tiba-tiba Saudaritasnya memeluku Syukurlah Kamu masih sehat Dan utuh Eh Maksudnya Kataku Karena merasa aneh Dengan perkataannya Selamat Maksudnya Maaf Aku suka salah ngomong Jawabnya sambil tertawa Aku pun membalasnya Dengan senyuman Duduk si Aku sudah pesan minuman tadi Apa kamu makan juga Biar aku pesenin lagi Ucap saudaranya Tasya Eh Enggak kak Enggak usah Jawabku Gimana kak Langsung tuntukin aja kak Gimana caranya Tanya aku penasaran Eh Gimana ya Ucapnya seraya tersenyum Santai dululah sih Kamu kan baru sampai Enggak keburu-buru juga kan Tanyanya Tapi Aku cuma ingin semua ini cepat selesai Kakak gak tau kan Apa yang aku rasain Ucapku Yaudah deh Kakak ceritain Jadi Dulu teman kakak Mengalami hal yang hampir sama Seperti yang kamu alami Cerita saudaranya Tasya Aku mendengarnya dengan serius Dan hanya menganggukkan kepalaku Dua tahun lalu Mereka pergi mengendari mobil pribadi Dan teman kakak ini Bermimpi tentang kematian temannya Dan tentu juga kematiannya sendiri Karena dia merasa gelisah Ia menyuruh temannya Yang menyetir Untuk berhenti dan memingkirkan mobil mereka Dan Mereka kecelakaan Kecelakaan itu Benar-benar terjadi di depan mereka Kejadian itu sama persis Seperti mimpi yang Teman kakak alami Tapi bedanya Mereka semua selamat dari kecelakaan tersebut Dan setelah itu Satu demi satu dari mereka Mati dengan cara mengenaskan Hingga tinggal ia Dan satu temannya Ia mencari segala cara Untuk keluar dari masalahnya Tapi tak ada yang berhasil Hingga ia pasrah Akan tetapi Ini bagian yang terpenting Semacam kesempatan kedua Untuk memperbaiki semuanya Ia bertemu dengan seseorang Yang bisa dikatakan orang pintar Maksud kakak Dukun Tanyaku menyelah Ia Semacam itu Orang itu memberinya Kertas berisi mantra Pertama Teman kakak ragu Akan hal itu Akhirnya Karena keadaan mendesak Ia pun membaca mantra tersebut Agar ia Dan satu temannya selamat Katanya sih Mereka sempat seperti Dikejar bayangan hitam Hingga mantra itu Diucapkan Dan berhasil Ia sekarang bersama temannya Sudah hidup dengan tenang Apa kakak Tahu mantra nya Tanyaku karena Sudah tidak sabar Seolah mendapatkan Titik terang Kemarin Ia mengirimkan foto Kertas mantra itu Lewat WA Sebentar Aku cari dulu Ini ketemu Kakak Kirim ke WA kamu saja ya Nanti Kalau kamu bingung Tanya saja Soalnya Kakak buru-buru ada janji nih Ucap saudaranya Tasya Iya kak Gak apa-apa Kirim lewat WA saja Jawabku Hari ini aku traktir Biar aku yang bayar Hitung-hitung ucapan terima kasih kak Ucapku Ah kamu Jadi enak aku loh Jawabnya Oh iya Sampai lupa Kamu jangan cuma Membaca mantra itu Tapi juga harus Penuhnya percaya mantra itu Ambil kesempatan Keduamu Atau kamu Siasiakan Begitu saja Lalu mati Keputusan ada di kamu Ucapnya penuh Keseriusan Yaudah Aku duluan ya Takut telat Sambungnya sambil Beranjak pergi Aku langsung ke kasir Untuk membayar Eh AP ku Tanyaku kebingungan Aku kembali ke mejaku tadi Dan masih untung AP ku masih ada Tapi ada dompet Yang terkeletak di bawah meja Bukankah Ini dompet saudarinya Tasya Aku penasaran Dan membuka dompetnya Siapa tahu Ada kartu identitasnya Roro Widi Sukmawati Sepertinya Aku pernah melihat Nama yang hampir sama Tapi siapa Pikirku dalam hati Seraya melihat KTP-nya Maaf dek Apa Tempat duduk ini kosong Sepasang pembeli Yang mengejutkanku Apa tempat duduk ini kosong Karena yang lain penuh Tanyanya lagi Oh iya maaf Tempatnya kosong Maaf permisi Mereka hanya menjawab Dengan senyuman Aku bergegas pulang Ke kosanku Tak terasa Liburan tinggal Tiga hari lagi Aku duduk di terasa laman Dan memandangi Setiap orang yang lewat Rasanya aneh Kenapa dengan banyaknya Orang di dunia ini Kejadian ini Harus menimpaku Bukan mereka Mentari sudah hampir Ditelan bumi Aku masuk ke dalam Kamarku Hanya suara detik jam Dinding Yang bisa menemaniku Tetangga yang aku benci dulu Sekarang aku rindukan Mereka pindah dengan alasan Yang tidak jelas Ada yang mengaku Sering ketindihan Dan banyak lagi Aku menyatai lagu favoritku Dengan sangat keras Mungkin Ini bisa mengobati Sepi yang membunuh ini Maghrib pun tiba Teringat Ibuku dulu bilang Jangan keluar maghrib-maghrib ya nak Karena itu Waktunya setan keluar Tanya ibuku dulu Sebenarnya Aku sangat merindukannya Tapi Aku tidak ingin Membuatnya khawatir Karena keadaanku saat ini Seketika Lamunanku dibatahkan oleh Suara ketukan pintu kamar Siapa? Tanya aku Tapi tidak ada jawaban Dan orang itu Kembali mengetuk pintu kamarku Aku langsung beranjak Dari kasur Dan membuka pintunya Aneh Tidak ada siapa-siapa Kumamku Aku langsung mengunci kamarku rapat-rapat Aku takut ada sesuatu di luar Setelahnya Langsung kurapatkan selimutku ke tubuh Dan mencoba memenjamkan mataku Aku terbangun dan melihat jam Aku sangat takut mengingat kejadian tadi Tapi apa daya Jika kebelet memaksaku Aku langsung beranjak dari tempat tidur Dan keluar dari kamar Kok gak jadi pindah mbak? Tanya aku Karena melihat tetanggaku Berdiri tegak di depan kamar mandi Entah apa yang dilakukannya Dia Masuk ke kamar mandi Tapi tidak menutup pintunya Aku yang penasaran Langsung mencoba mengintip Apa yang dilakukannya Aku berjalan menghadap-endap Seperti seorang pencuri Langkahku Seketika terhenti Saat menyenggel jemuran pakaian Yang menjatuhkan salah satu celana dalam Yang dikantung di sana Jika dia mendengar Pasti dia akan tahu aku Sedang mengintipnya Setelah beberapa saat Menunggu responya Ia tidak mendengarkanku sama sekali Aku meneruskan langkahku lagi Dan tersedak kaget Saat melihat kamar mandi Tidak ada siapapun Sontak Aku langsung masuk ke kamar mandi Dan melihat sekeliling Tiba-tiba Pintu tertutup dari luar Aku berteriak Dan mencoba meminta tolong dari dalam Tapi cara itu Tidak efektif Mungkin ada yang sengaja mengunciku Saat sedang berpikir Bagaimana cara keluar Sesuatu seperti mendorongku Dari belakang Hingga aku menabrak pintu Dan menjauhkan haduk yang tergantung Sontak Aku langsung melihat belakangku Dan kebingungan serta takut Tanpa pikir panjang Aku langsung membuka pintu dan keluar Saat berjalan ke kamar Kakiku terasa berat Aku berjalan dengan tanganku Yang membantu merayap di dinding Aku mengerang kesakitan Tanganku Tertansa paku Yang menempel di dinding Dan darahku Menetes seperti rintik-rintik air Aku mencoba tenang Dan mengeluarkan tanganku Dari paku itu Rasanya sangat sakit Hingga membuatku Menggigit bibirku sendiri Setelah tanganku lepas Dan kakiku menjadi ringan Aku berlari ke arah kamar Dan menutup pintunya Aku sandarkan tubuhku ke pintu Sembari mengatur nafas Laptopku terbuka Pikirku Karena penasaran Dari tadi malam Aku sama sekali tidak membukanya Aku mendekat Dan melihatnya Aku pun terkejut Ketika membaca tulisan Yang ada di laptopku Waktu temanmu Sudah habis Apakah Maksudnya Rudy dalam bahaya Gumamku Aku langsung menutup laptopku Dan menaruhnya di meja Aku bergegas keluar kamar Saat ku buka pintu Aku pun syok Dan terpaku Ketika Rudy dengan kondisi Yang bebak belur Tergeletak di sampingku Sontak aku berteriak isteris Saat aku membuka mataku Dan menenangkan diri Aku seperti orang kebingungan Melihat sekeliling Ternyata Aku hanya mimpi Aku mengerang kesakitan Kenapa Tanganku bisa terluka Aku langsung mengambil kain Dan mengikat luka tusuk itu Seketika Aku teringat mimpi Yang terjadi barusan Aku melihat laptopku Dan terkejut Karena tulisan pesan Waktu Temanmu sudah habis Aku langsung mengambil HP Dan bergegas keluar Di luar kamar Aku melihat ke arah kamar mandi Mustahil Ucapku Saat melihat celana dalam Tergeletak di bawah jemuran Lalu aku berlari ke arah kamar mandi Di tembok Aku juga melihat darah di paku Yang artinya Tanganku benar tertancap di sana Setelahnya Ku buka pintu kamar mandi Dan benar dugaanku Anduk itu terjatuh Tepat di bawah pintu Rasanya sangat aneh Apa mungkin Semua itu terjadi Padahal aku sedang bermimpi HP ku berbunyi Whatsapp dari Rudy Langsung ku buka Whatsapp itu Si Tolong aku Cepat si Datang ke gedung tua Bekas minimarket Yang sudah lama terbengkalai Ucap Rudy Langsung ku keluar Dari kos Dan mencari ojek Menuju ke sana Di tengah perjalanan Aku melihat wanita Berbeju hijau Dan wanita itu Sama persis Dengan sebelumnya Pak Berhenti dulu sebentar pak Suruhku ke tukang ojek itu Aku langsung berlari Dan mengejar perempuan itu Tapi perempuan itu juga lari Saat melihatku Aku terus mengejarnya Tapi tenagaku sudah habis Dan lariku semakin melambat Sampai berhenti Dan mengambil nafas sejenak Aku masih melihat perempuan itu Sepertinya dia juga kelelahan Mbak mau lari Bayar 20 ribu Ke tukang ojek aja Gak sanggup Sedangkan ke mal beli baju Yang harganya 20 kali lipat saja Sanggup Sontak Aku terkejut Dan melihat ke bapak itu Ternyata Tukang ojek tadi Mengejarku Maaf pak Maaf Aku sedang mengejar orang itu pak Ucapku Seraya menunjuk wanita itu Tapi aku sangat kaget Dan tidak percaya Lincah sekali perempuan tadi Ia sudah menghilang Mana orangnya Tanya bapak ojek lagi Saat aku menoleh ke bapak itu lagi Kepala belakangku Sudah dihantam oleh sebuah benda tumpul Aku terjatuh dan tidak kuat lagi Kepalaku sangat sakit Dan mataku Terasa semakin tertutup Dimana aku Pikirku Kepalaku masih sedikit pusing Aku ingat Ada yang memukul kepalaku Sssst Sssst Sontak Suara itu membuatku langsung menoleh Rudy Ucapku Setelah melihat Rudy yang juga terikat Arat di sebuah kursi Sssst Sssst Isyaratnya Menyeru ku diam Dia juga mengisyaratkan sesuatu Lewat gerak matanya Aku baru sadar Ada beberapa orang yang berkumpul di depanku Tapi mereka tidak ada yang melihat ke arahku Mereka Seperti sedang menyembah sebuah patung wanita Yang berdiri di sana Sssst Sssst Rudy memanggilku lagi Mataku bergerak ke arah tangannya Aku tahu Maksud dia menyuruh untuk membantunya melepas ikatan Aku langsung menggeser kursiku perlahan-lahan Tiba-tiba Ada salah seorang yang melihatku Sontak aku langsung pura-pura pingsan Agar tidak ketahuan Saat aku kembali mengintip Orang itu sudah mengalihkan pandangannya Aku pun meneruskan niatku Dan saat sudah sampai di sebelah Rudy Aku menggeser kursiku Untuk membelakanginya Supaya bisa membantu melepas ikatannya Rudy pun juga begitu Tidak lama kemudian Tali yang mengikat tangan kita berdua sudah lepas Kami langsung berusaha melepas tali itu Yang mengikat di kaki Belum selesai aku melepas ikatanku Ada salah seorang dari mereka yang melihatku Dan sadar Aku mencoba meloloskan diri Mereka langsung berdiri Dan menuju ke arahku Aku melihat ke arah Rudy Masih beruntung Ikatan Rudy sudah terlepas Mau kemana sih? Kabur Ucap salah satu dari mereka kepadaku Kenapa Bisa tahu namaku? Siapa kalian? Jangan macam-macam ya kepadaku Bentaku Mereka hanya meresponku Dengan tertawa bersama-sama Puluhan tahun Kami sudah menunggu momen sakral ini Dengan perencanaan sangat matang Sehingga tidak mungkin ada kegagalan Ucap seorang wanita yang muncul dari arah belakangku Bagusnya mereka Semua belum sadar Jika tali yang mengikat Rudy sudah terlepas semua Semenjak Kesalahan ibu Rudy Sepuluh tahun lalu Ada banyak hal yang kami pelajari Sehingga membuatnya jadi lebih mudah Di era yang semakin berkembang ini Maaf Ruth Walaupun kamu keturunan asli dari ratu Tapi kami mencoba mengikatmu Agar tidak melakukan hal-hal yang tidak kami inginkan Apa Apa maksud semua ini? Tanyaku Kau ini polos sekali Atau lebih tepatnya kau gadis bodoh Apa kau tak ingin tahu Siapa yang membunuh teman-temanmu? Ucapnya Sambil memegang dakuku Dan mendekatkan wajahnya Mendengar hal itu Aku sontak meludahi mukanya Dia terdiam sejenak Tiba-tiba Dia menamparku Dan tamparan itu sangat keras Rudy Yang melihatku seperti emosi Ingin berdiri Dan segera membalasnya Tapi aku mengisyaratkan agar tetap diam Dasar bocah ingusan Kalau bukan permintaan sang ratu Sudah ku bunuh kau sekarang Ucap wanita itu Tenang mbak Tenang Ucap salah seorang dari mereka Aku ingat itu Orang yang berbaju hijau tadi Dan juga bapak itu tukang ojek Yang memukulku tadi Berarti Mereka melakukan ini semua Dengan sangat rencana Jika tidak berkat kemampuanmu Kalian semua sudah mati disana Sehingga tidak merepotkanku Sampai sejauh ini Ucapnya Menurutmu Takdir yang ingin Menjemputmu saat itu Kataku Dia tertawa kecil Lalu melanjutkan lagi Kamu Pasti tidak mencari tahu Siapa supir Yang menyerah Yuda dan Mirna Tanyanya Benar sekali dugaanmu Itu Adalah salah satu dari kami Setelah itu Kejadian Martin Lalu Tasya Seperti Semua terasa berjalan Seperti takdir Malaikat pencabut nyawa Urutan kematian Seperti kayalan di film-film Kamu tahu Tujuan itu semua untuk apa Ya Untuk mengiring opini kamu Agar berpikir ke arah sana Agar dalam proses ini Tidak ada satupun Yang membuatmu curiga Apalagi pikiranmu yang masih polos Lebih tepatnya bodoh Ucapnya lagi Dia pun tertawa Seperti merasa sangat bahagia Kau pembunuh Aku akan membalas kematian Teman-temanku Bentaku Aku yang emosi Langsung bermaksud berdiri Dan menggambarnya Tapi aku terjatuh Karena kakiku Masih terikat Dengan erat di kursi Masih lama bacotnya Bangsat ya kalian Bual Rudy Kali ini Rudy benar-benar bergerak Dan berdiri bertarung Melawan semua orang itu Aku melihatnya Mengalahkan beberapa orang Tapi saat orang-orang itu Berhasil membuat Rudy jatuh Mereka seperti tidak berani Menyakitinya Apakah mungkin itu Karena Rudy keturunan asli Seperti yang dipicarakan Perempuan tadi Aku pun terkejut Ketika Rudy Mengambil celurit yang terjatuh Di samping orang Yang ditendangnya tadi Rudy menggunakan celurit itu Untuk membunuh mereka Satu persatu Darah yang mengalir seperti sungai Membanjiri tempat itu Dan tidak sedikit darah Yang mengenai wajahku Kali ini Tinggal satu perempuan Berbaju hijau Yang sedari tadi diam Dan tidak melawan Rudy mendekatinya Dan perempuan itu Terdiam saja Tiba-tiba Rudy meletakkan celuritnya Dan berjumbu mesra Dengan perempuan itu Yang sonta kejadian itu Membuatku sangat terkejut Bagus Ruth Kamu sudah melakukannya Dengan benar Ucap wanita itu Dan melanjutkan Jumbuan mereka lagi Rasa terkejutku Melihat hal itu Membuatku terdiam Untuk beberapa saat Aku senang sekali Tadi Kukira Kamu benar-benar Membelaku Tapi Tapi sekarang apa Apa maksud semua ini Teriaku dengan lantang Sehingga menghentikan Apa yang mereka lakukan Tiba-tiba Angin berembus kencang Seakan ikut bicara Bahwa ia menikmati Darah-darah yang mengalir Di ruangan itu Apa maksud dari semua ini Apa maksudnya Teriaku yang bingung Emosi Takut Dan kecewa Bercampur jadi satu Selah-selah Gadis bodoh Apa kamu budek Kamu tidak dengar Apa yang perempuan Tadi katakan Kalau aku ini Keturunan asli sang ratu Ia berkata dengan Terus melangkah Mendekatiku Kau tahu Mereka-mereka ini Tidak pantas Melakukan ritual suci ini Aku Keturunan asli sang ratu Yang akan melakukannya Rudy pun berbalik Menuju patung Yang mereka sembah tadi Aku Akan sedikit Bercerita Kepadamu Ruth Ruth Kapan rencana kita dimulai Tanya Siti Perempuan berbaju hijau Sabar Dua bulan lagi Tepat pada liburan sekolah Aku akan menjalankan Rencana yang sudah aku susun Rencana apa Kamu ingin membunuh mereka Rudy tertawa kecil Kau tenang saja Aku tak mungkin Mengulangi kesalahan ibuku Aku Akan membuatnya terlihat Seperti sebuah kecelakaan Ucap Rudy Ah Bagus Ruth Lega aku rasanya Aku tidak ingin kamu kenapa-napa Ucap Siti Tepat setelah kecelakaan Rencana aku sedikit berantakan Karenamu Setelah aku mengantarmu Tasya dan Martin pulang Sesampanya di rumah Mereka sudah menungguku Dan bukankah kau Menghubungiku berkali-kali Rencana konyol Kamu malah mengacaukan semuanya Aku yang emosi Mendengar perkataan itu Langsung mengambil pisau Yang tergeletak di meja Dan menodongkan kepadanya Tapi beberapa orang Langsung memegangiku Dan mengikatku Bagaimana sih Sudah paham Bukankah rencanaku hebat Ucap Rudy Kau bajingan Ruth Aku kira Kau orang baik Ruth Ternyata Kau itu iblis Kau bunuh teman baik kita Hanya untuk ratu bodohmu ini Bentaku Rudy hanya tertawa Si Bukan aku yang membunuh teman-teman kita Tapi Perempuan ini yang membunuh mereka Aku memanfaatkan kemampuan spesialmu itu Untuk menipumu Kau itu bodoh sih Hanya dengan sedikit kata-kata saja Kau sudah tertipu Ucap Rudy Lalu Kenapa dia membunuh mereka Tanyaku Mereka itu pengkhianat Yang pantas mati Dan aku Akan memenggal kepalamu Dengan cerit ini Sampai darah segarmu Mengalir membanjiri wajahku Ucap Rudy Rudy belum sadar Sedari tadi Aku berusaha melepas ikatan kakiku Yang tinggal sedikit lepas ini Sampai ikatan itu terlepas Dan aku Langsung berdiri Menendang kelaminya Saat ia lengah Aku mengambil celurit Yang ada di tangannya Lalu Menebasnya ke kepalanya Tapi Perempuan yang bernama Siti itu Melindunginya Darah dari perempuan itu Menyembur ke arahku Kepalanya menggelinding Begai roda yang lepas dari porosnya Aku pun ketakutan sendiri Dan bedanku gemetar Aku belum pernah Merasakan rasanya Membunuh orang Rudy terlihat sangat marah Aura jahatnya Serasa bertambah kuat Aku merasakan Kalau ia tidak akan Membiarkanku hidup Lebih lama Tangan dan badanku Berkemetar Karena melihat Kepala orang lepas Dari tubuhnya Berkat tanganku sendiri Rudy sangat marah Dan langsung menyerangku Aku terjatuh Saat dipukulnya Lalu Dia mencoba Menindihku dengan badannya Aku terlihat Aku tidak bisa bergerak Saat aku melihat Rudy Aku sadar Saat itu bukan Rudy lagi Yang menyerangku Ia seperti dikuasai roh jahat Yang bersemayam di tubuhnya Tiba-tiba Terdengar langkah seorang Yang berlari Dan sepertinya Orang itu baru datang Ia berteriak Baca Baca mantra itu sih Teriaknya Aku sadar Itu Kak Widi Saudarinya Tasya Dan aku juga teringat Kata-katanya saat itu Rudy yang tadi mencoba menikamku Kali ini Mengalihkan perhatiannya Ke arah Kak Widi Rudy mencoba menyerang Kak Widi Saat itu Aku berusaha memanfaatkan waktu Dan mencari HP-ku Karena HP-ku Sudah tidak ada di sakuku Mungkin HP-ku diambil sebelum aku diikat tadi Rudy merangkak Lewat dinding-dinding ke arah Kak Widi Dan ia berhasil menyerang Saat Kak Widi berusaha lari Aku harus lebih cepat lagi Mencari HP-ku Di semua tempat sekitar ruangan itu Aku bersyukur Akhirnya ketemu Aku langsung mencoba membuka dan mencari mantra-nya Aku yang panik Membuat tanganku sangat gemetar Tolong aku sih Tolong aku Teriak Kak Widi Yang sudah babak belur Dan terpojok di tembok Aku pun langsung membaca mantra itu Seketika Setelah aku membacanya Angin seperti berhenti Dan ruangan Benar-benar tidak bersuara Rudy langsung tergeletak di lantai Dan tidak sadarkan diri Aku langsung berlari ke arah Kak Widi Dan memeluknya Kakak Kakak gak apa-apa Tanya aku Gak apa-apa sih Hanya luka kecil Anggap Ini sebagai pengorbananku juga Balasnya Maaf ya Kak Aku Gak bermaksud melibatkanmu Di dalam masalah ini Ucapku lagi Kak Widi Hanya tertawa kecil Makasih Sudah baca mantra itu dengan sadar Ucap Kak Widi Makasih juga Kak Udah menolongku Setelah ini Apa yang akan kita lakukan terhadap Rudy Oh ya Aku akan telpon polisi sekarang Ucapku sambil melepas pelukanku Tapi tanganku dipegang erat oleh Kak Widi Ia bermaksud untuk menghentikanku Jangan Jangan polisi Kamu lupa Sudah memenggal kepala orang Ucap Kak Widi Tapi Selama itu membelah diri Bukannya gak apa-apa Kak Ucapku lagi Kak Widi Mengambil hapeku Dan melemparnya sangat jauh Sssst Sssst Lagian Semuanya juga akan sebanding Aku tidak asing Mendengar kata-kata itu Seperti beberapa kali Kata itu terselip dalam mimpiku Aku tersedak kaget Ketika Rudy tiba-tiba sadar Dan sudah berdiri di belakangku Tenang sih Sekarang Aku di pihakmu Ucap Rudy Ia mendekatiku Dan mendekatkan wajahnya ke wajahku Dan berkata Selama tidur Aku merasa sebuah suntik Menancap di tangan kananku Suntik itu Membuat badanku semakin lemas Aku baru sadar Bukan Rudy yang melakukannya Tapi Kak Widi Mataku semakin terasa berat Beberapa jam Sebelum ritual dimulai Lalu Bagaimana cara membuat ia mengucap mantra itu Di tempat cuci secara sadar Tanya Rudy Pertanyaan yang bagus Setelah rencanamu gagal Aku sudah mempengaruhi mereka Bahwa kamu tidak layak terpilih Sebagai pimpinan Abdi Ratu Dan hari ini Aku pun sengaja memancing amarah mereka Agar kamu juga ikut ditangkap Untuk menyaksikan keberhasilan ritual mereka Yang aslinya semu Mereka terlalu bodoh Hingga tidak tahu bahwa ritual ini Harus dilakukan oleh orang yang mempunyai garis keturunan Ratu Ucap Widi Bagaimana dengan Selah? Kataku Aman Sudah aku atur Terang saja Dan lakukan tugasmu Ucap Kak Widi lagi Beruntung sekali Di sampingku Ada orang cerdas sepertimu Oke Akanku ikuti peranku Dan kuserahkan sisanya padamu Ucap Rudy seraya berjalan meninggalkan Widi Jangan sampai gagal Aku akan datang terlambat Agar dia masih percaya aku di pihaknya Ucap Rudy Setelah itu Widi meninggalkan Rudy Dan selang beberapa saat Rombongan abdi sang ratu Menangkap Rudy Dan membawanya ke tempat suci Selah yang pingsan Dibawa Rudy dan Widi Kedekat patung suci Ratu Dewi Sukmawati Dan melakukan ritual terakhir penukaran jiwa Tidak lama setelah ritual selesai Ratu Dewi Sukmawati Menampakkan wujudnya Menampakkan wujud arwahnya Di hadapan Rudy dan Widi Yang kemudian Masuk ke tubuh Sela Sela yang eksistensi jiwanya kini Dikuasai oleh sang ratu Sudah tersadar Lalu berdiri Tepat di depan patung suci Ratu Dewi Sukmawati Rudy Rorowi di Sukmawati Dan semua arwah yang telah dijadikan tumbal Bangkit Dan berlutut menyembahnya Akhirnya Setelah ratusan tahun penantianku Aku bisa hidup kembali Dengan tubuh baru ini Kekuatan ini Dan keistimewaan tubuh ini Kau lebih bisa diandalkan Daripada pendahulu-pendahulumu itu Aku Akan menjadikanmu sebagai panglima tertinggiku Seraya Menyentuh kepala Rudy Yang berlutut di depannya Dan kalian Sebagai pasukanku Seraya menunjuk Widi Dan arwah-arwah yang berlutut di hadapannya Siap Ratu Ucap semuanya Ratu tersenyum Dan berjalan ke arah luar Nah Seperti itulah ceritanya Semoga di cerita ini Kita bisa mengambil hikmah Dan pembelajarannya Mungkin Cukup sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh